selamat berjumpa lagi dengan bapak disini bagaimana kabarnya? mudah-mudahan baik-baik saja bahagia lahir dan batin, sehat selalu gitu ya insyaallah kalau pikiran dan hati kita bersih berpikiran positif, tidak negative thinking pastinya akan berdampak kepada fisik, kita juga akan sehat dan segar bukar itulah yang kita harapkan di setiap doa dan harapan kita bersama amin, ya robbal, alamin baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha tentu saja seringkali diantara kita atau banyak yang sudah tahu ya atau sudah sering mendengar kata usaha ya dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali terdengar dan terucapkan gitu yang namanya usaha itu adalah kita melakukan sesuatu supaya ada perubahan terhadap diri kita misalkan kita tidak punya uang ya kita berusaha untuk mencarinya dengan cara apa saja? bisa dengan cara berjualan gitu ya bisa dengan cara bekerja di perusahaan gitu bisa berusaha menjadi seorang pegawai gitu yang mendapatkan gaji gitu ya pokoknya kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu apa yang kita butuhkan gitu misalkan yang umum gitu kita membutuhkan uang atau kita membutuhkan menghasilannya itu dengan berusaha bekerja apa saja supaya uang itu hadir atau datang ke kita kan gitu yang paling mudah contohnya kita misalkan berusaha jualan baso ya berdagang gitu ya nah nanti ada tekniknya bagaimana supaya basonya itu laris bagaimana racikan bumbunya bagaimana kemasan penjualannya gitu ya bagaimana cara berbicaranya berkomunikasi dengan pedagang itu semua banyak faktor yang menyebabkan baso kita itu laris gitu jadi ketika kita berusaha itu kita memiliki energi kemudian energi itu kita salurkan menjadikan sebuah gaya sehingga gaya tersebut bisa menjadikan sebuah perubahan yang tadinya kita tidak punya uang menjadi punya uang yang tadinya kita tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan nah itu definisi usaha secara umum apa yang sering kita tahu ini sehari-hari ya nah kita hubungkan dengan usaha definisi usaha dalam ilmu fisika menurut ilmu fisika usaha bahwa usaha itu syaratnya harus ada gaya dan harus ada perubahan gitu syaratnya harus ada gaya dan harus ada perubahan dan gaya itu tercipta karena dia memiliki energi jadi usaha adalah penyaluran energi menjadikan sebuah gaya untuk menghasilkan perubahan gitu jadi kalau dilihat di rumusnya usaha itu W itu sama dengan F kali S ada gaya ada perpindahan atau perubahan jadi kalau misalkan kita berdagang baso gitu ya dari pagi sampai sore itu kita mengeluarkan energi kita dan kita menciptakan sebuah gaya kita yang katanya usaha gitu tapi tidak laku satu mangkok pun kita dagang baso dari pagi sampai sore bahkan sampai malam tapi tidak ada pembeli satupun maka itu bisa dikatakan bukan usaha karena tidak ada perubahan gitu sesuatu yang kita harapkan itu tidak hadir gitu kita kan dagang baso supaya menghasilkan uang gitu ya sementara basonya tidak ada yang laku nah berarti kan tidak ada perubahan itu justru maha minus nah itu kalau tidak ada perubahan itu tidak dikatakan usaha makanya walaupun dia apa berbicara ke istrinya ke anak-anaknya sudah dagang baso dari pagi bapak tetos usaha ti enjing-enjing duka sonten ya dari pagi sampai malam sampai capek begini tapi kan tidak ada yang laku bagaimana lagi nah itu sebenarnya jangan sampai terucap seperti itu karena mungkin saja usahanya itu salah atau bukan usaha itu namanya kalau di fisika mungkin saja ketika kita membuat basonya apa terlalu banyak garamnya gitu ya atau mungkin saja ketika kita jualan basonya kita bersuaranya itu basonya enak sekali sehingga suara kita itu bukannya apa bukannya enak didengar malah mengganggu orang-orang yang kita lewatin gitu cara menawarkannya gitu jadi ketika kita bilang kita sudah berusaha tetapi tidak ada yang laku maka itu bisa dikatakan kita itu bohong kita itu ngomong bicara apa kamu katanya sudah usaha tapi basonya enggak ada yang laku menurut definisi fisika usaha itu harus ada gaya dan harus ada perubahan jadi kalau dirumusnya itu W sama dengan F kali S gitu ya ada gaya ada perpindahan misalkan gaya nya 0 walaupun perpindahannya berapa itu tidak mungkin ada perpindahan kalau gaya nya 0 ya misalkan kita diem aja apakah baso kita laku gitu ya enggak mungkin kan harus harus dibuat basonya harus dibikin bumbunya ya kemudian ya harus dipanasi harus campurkan apa semua minya apanya gitu kuahnya dan lain sebagainya kalau diem aja apakah akan laku enggak tapi misalkan semuanya sudah dibuat sudah dibikin maksudnya sudah di edarkan ke setiap kampung gitu tetap aja enggak ada yang beli berarti itu S nya yang 0 jadi perubahannya yang tidak ada tapi kita sudah berusaha sih dari pagi sampai sore tapi enggak ada yang mungkin cara cara kita berjualannya ya kurang pas di orang-orang yang mau beli yang tadinya mau beli karena penampilan kita atau karena cara berbicara kita sehingga mereka tidak menjadi beli gitu ya ada di kesalahan di prosesnya maka itu tidak boleh dikatakan usaha ya kalau menurut fisika gitu jadi yang namanya usaha ya harus ada gaya ya harus ada yang kita berbuat dan harus ada hasil dari apa yang kita perbuat gitu contohnya mungkin kita ketika jualan basho kita tidak memiliki energi untuk jualan basho sama aja dan begini seorang anak kecil atau kita itu ya ingin memindahkan setum kita dorong setumnya berat sementara tenaga kita tidak memenuhi kriteria untuk mendorong setum atau kita mau mendorong sebuah masjid gitu pelegaan gitu ya padahal tenaga kita kecil energi kita kecil tapi kita ingin mendorong masjid tenaga kita semaksimal mungkin pun ya masjid tidak akan bergeser gitu karena tidak kita tidak memiliki energi sama dengan jualan basho mau jualan basho 24 jam karena kita tidak ekspot disana tidak tahu cara campur bumbunya tidak tahu cara pemasarannya ya orang orang tidak akan ada yang beli bagaimana kuat tenaga kita kalau kita ingin mendorong sebuah masjid yang begitu berat ya tidak akan terdorong karena tenaga kita kecil energi kita tidak mencukupi dan saya sudah berusaha mendorong masjid itu dengan sekuat tenaga saya ya kok ya waduh gitu ya karena tidak memiliki energi tapi ingin memindahkan sesuatu yang di luar kemampuan itu maka usahanya bisa dibilang sia-sia gitu kalau di bahasa Sundanya itu capek gawek teka pake masjid didorong kesorangan gitu itu bisa ngeracik basho jualan basho enupayu gitu kan masjid didorong ku awak kesorangan yang mau kaduga gitu ya nah gitu jadi untuk itulah sekilas ya tentang usaha mudah-mudahan bisa difahami ya gitu jadi yang lumayan usaha itu harus ada gayanya dan harus ada perubahannya nah untuk lebih jelasnya secara konsep fisikanya marilah kita ikuti ilustrasi dan penjelasan berikut ini dia ya pengertian dari usaha usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu jadi dia berusaha untuk menggerakkan suatu benda jadi suatu benda bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan diberikan sebuah gaya gitu kan maka secara matematika usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan jadi work itu hasil kali dari f kali s f nya gaya s nya perpindahan jadi yang namanya usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan harus ada sesuatu yang dilakukan dan harus ada perubahan maksudnya jadi w sama dengan f kali s w itu work f itu force s itu apa ya stance jadi ini inisial bahasa inggris semua jadi w sama dengan f kali s adalah usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan itu untuk persamaan dasar dari usaha dan kemudian kita nanti ke berbagai usaha yang terjadi pada berbagai bidang diantaranya ada pada bidang datar dan ada pada bidang miring nah bagaimana usaha yang dilakukan ketika kita ingin memindahkan benda pada bidang datar nah ini dia gambarnya ya skemanya jadi sebuah balok di atas bidang datar kemudian dikasih gaya supaya balok tersebut berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 nah kemudian di beri gaya sebesar F ya bergaya sebesar F sehingga nanti bisa berpindah sejauh S ya kalau gaya gaya nya lurus ya tidak miring maka rumusnya F kali S tadi tapi kalau gaya nya miring sebesar sudut theta ini maka persamaan nya menjadi W sama dengan F kali S kali cos theta ya atau F kali cos theta kali S sama aja ya kalau perkaliannya mana yang lebih dulu boleh mana yang lebih akhir juga boleh dibalik ya gitu 5 kali 3 sama aja dengan 3 kali 5 gitu ya jadi F cos theta kali S sama dengan F kali S cos theta boleh-boleh saja nah itu kalau gaya yang kita berikan kalau ingin memindahkan sebuah benda yang ada di atas bidang datar gitu sekarang bagaimana kalau bendanya berada di atas bidang miring ya karena miring kita luruskan dulu ya gayanya jadi kita lihat gambar skemanya ini itu gambar yang miring ya kalau lurus ke bawah itu adalah gaya beratnya supaya lurus dengan bendanya maka kita uraikan ya gayanya menjadi Mg cos theta dan Mg sin theta ya gitu nah yang lurus dengan gerakan bendanya adalah Mg sin theta sehingga persamaannya menjadi W sama dengan Mg sin theta dikalikan S jadi F nya itu diganti dengan Mg sin theta ya jadi Mg sin theta ini adalah gaya yang lurus dengan perpindahan bendanya dengan arah bendanya nah gitu ya jadi nanti juga ada beberapa soalnya ya dan ada beberapa pembahasannya saya kasih linknya dan untuk kali ini kita akan bahas contohnya gitu ya nanti untuk soal sesungguhnya mudah-mudahan kalian bisa dengan mudah mengerjakannya ketika sudah menyimak contohnya berikut ini langsung saja kita ke contoh soalnya ya ini dia soalnya ya disana sudah ada penyelesaiannya juga ya ada pembahasannya langsung kita baca ya sebuah kardus ditarik dengan tali dengan arah 30 derajat gitu jadi talinya itu miring dengan arah 30 derajat dari keadaan datarnya itu bukan 30 newton soalnya tertulis 30 newton tapi di gambarnya tertulis 15 newton yang benar itu 15 newton jadi gardus yang berwarna biru tersebut ditarik dengan gaya 15 newton dengan sudut kemiringan 30 derajat gitu pertanyaannya berapa besar usaha yang diperlukan berarti W yang ditanyakan kita langsung saja ke rumus untuk usaha yang terjadi atau usaha yang diperlukan pada benda yang dipindahkan pada bidang datar bersamaannya kan W sama dengan F kali S cos theta cos theta nya muncul karena gaya yang diberikan itu memiliki sudut kemiringan sebesar 30 derajat tapi kalau gayanya itu lurus ya F kali S saja karena ketika tidak terjadi sudut kan sudutnya 0 ya jadi cos 0 itu sama dengan 1 sebetulnya W sama dengan F kali S itu ya sama saja dengan W sama dengan F kali S cos theta kenapa hanya F kali S saja ya karena theta nya tidak muncul kalau theta tidak muncul berarti kan sudutnya 0 kalau sudutnya 0 berarti cos 0 kan gitu cos 0 kan sama dengan 1 jadi kalau lurus gayanya itu rumusnya hanya W sama dengan F kali S saja karena ini sudutnya atau gayanya itu miring membentuk sebuah sudut sebesar 30 derajat maka persamaannya adalah W sama dengan F kali S cos theta F nya ada 15 newton dan S nya jaraknya ada ya dia bergeser sejauh 5 meter kemudian cos theta 30 derajat jadi cos 30 adalah setengah akar 3 ya jadi 150 dikalikan setengah akar 3 maka hasilnya adalah 130 joul jadi besar usaha yang diperlukan untuk menarik kardus tersebut sebesar 130 joul nah itu ya untuk contoh soalnya mudah-mudahan contoh soal ini bisa membantu pemahaman tentang usaha ini dan untuk contoh soal pada bidang miring itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya nanti ada konten tersendiri khusus membahas soal-soal usaha yang terjadi pada bidang miring nah untuk kesempatan kali ini ini saja semoga jadi menambah suatu pengetahuan dan dimudahkan juga ketika memahami materi ini ya tapi apabila masih ada juga yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan ya ada yang mau menambahkan atau bahkan ada yang kurang setuju boleh ya seperti biasa kalian japri lewat WA lewat telegram atau kalian komen di bawah video ini nah itu ya semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga ketika mengerjakan tugas-tugasnya amin amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh